Walaupun bermain bagus di Inter Miami, Messi tetap mendapatkan kritikan dari berbagai pihak karena sering bermain sendirian. Tak yakinnya Messi dengan kualitas bermain para penggawa Inter Miami membuat dirinya disebut sebagai pemain egois. Salah satunya adalah sang pemilih klub, David Beckham, yang tetap mengingatkan Messi untuk bisa bermain lebih kolektif lagi di dalam tim. Bukan tanpa alasan, karena Messi di Inter Miami terlalu overpowering. Itu bisa membuat pemain lawan menciderai dirinya. Pasalnya, Yano Messi di Inter Miami adalah sebuah aset untuk pengembangan jangka panjang klub yang bermarkas di Florida ini. Selain itu, untuk meredam sisi humanis, Messi biar dia tidak lupa dan akhirnya membuat dirinya jumawa dan sombong. Karena torehan prestasi di Amerika yang akan ia raih ke depannya. Karena Messi hanya butuh 4 pertandingan untuk bisa mencetak 7 gol dan 2 asis di Piala Liga Amerika. Ini pencapaian yang terlalu gila untuk level internasional. Dan sampai saat ini, hanya Messi yang bisa melakukan hal segila itu di dunia. Lionel Messi memang mampu bertanding seperti itu. Ia ingin memperlihatkan gaya bermain indahnya dan memberikan daya tarik tersendiri untuk penonton. Tapi menurut saya, ini berlebihan. Sepak bola adalah kerja sama sebelas pemain. Jika Messi masih seperti ini, saya khawatir dia akan mengalami cedera karena mendapatkan pressure yang tinggi. Dan akan ada pelanggaran keras yang bisa terjadi untuk dirinya. Hal itu tak ingin saya lihat di sini. Saya butuh Messi untuk bisa bermain dalam setiap pertandingan yang Inter Miami lakoni. Tutup David Beckham dalam wawancaranya seusai laga Inter Miami melawan Dallas kemarin. Nah, menurut kalian gimana nih gengs kritik David Beckham kali ini? Yuk coba berikan pendapat kalian di kolom komentar.